Intro Halo bosku jangan lupa like dan subscribe secara gratis majukan channel viral football 01 ini terima kasih yang sudah subscribe Wajib menang hadapi ripal Persija sapu bersih saat hadapi Persib, tapi enam pemainnya termasuk Simik terancam sanksi hukuman tidak bisa main hadapi Persib Tidak seperti Persib Bandung, Persija Jakarta tak memiliki masalah pemain yang absen karena sanksi akumulasi kartu kuning Persib seperti diketahui dipastikan kehilangan satu pemain andalan, Victor Iqbonevo karena akumulasi kartu kuning saat menghadapi Persija di Stadion Manahan Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 Bahkan Iqbonevo juga kemungkinan absen ketika Persib menghadapi Persiraja Banda Aceh pada pekan ke-13 Liga 1 karena harus membela timnas Indonesia bersama Esra Walian Sedangkan Persija, bersih dari pemain yang terjerat sanksi karena akumulasi kartu kuning maupun kartu merah atau bentuk pelanggaran kode disiplin lainnya Namun pertandingan menghadapi Persib akan menjadi rentan bagi beberapa pemain Persija karena berstatus terancam sanksi akumulasi kartu kuning di pertandingan selanjutnya Tercatat ada enam pemain Persija yang posisinya bisa terkena sanksi jika kembali mengantongi kartu kuning Mereka adalah Rezaldi Hehanusa, Marco Simic, Maman Abdurrahman, Niko Alfrianto, dan Ian Mota yang sudah mengantongi dua kartu kuning serta Marco Mota yang telah memiliki empat kartu kuning Sesuai regulasi pemain yang telah mengantongi tiga kartu kuning, kemudian kelipatan lima, tujuh, sembilan dan seterusnya harus menjalani sanksi larangan sekali bermain Bukan hanya itu, Persija juga tak memiliki kewajiban mengirim pemainnya ke timnas Indonesia karena pelatih Sinta Eyong tidak memanggil satupun anggota sekuat macan kemayoran Dua penyerang asal Brazil, David Da Silva, dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta Kabar gembira untuk Jack Mania Setelah David Da Silva memberikan komentar emoji cinta di Instagram Persija Jakarta Bahkan banyak yang bilang bahwa David Da Silva berpeluang diduetkan sama Marco Simic di lini depan Persija Jakarta David Da Silva ke Persija Jakarta juga adanya manajer Persija BP bisa datangkan mantan pemain persebaya tersebut Diakini Osvaldo Haai bisa menjadi tandemi di lini depan Persija Jakarta bersama David Da Silva seperti waktu mereka berdua memperkuat persebaya Surabaya Dan Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, angkat bicara Membicarakan pemain-pemain baru yang merapat ke Persija Jakarta Termasuk David Da Silva David Da Silva saat ini tengah memperkuat klub asal Malaysia Terengganu bersama makan Konate Prapanca ingin rekrut keduanya tetapi pemain asing Persija penuh Maka dari itu opsi meminjamkan pemain sangat masuk akal kata Prapanca Terima kasih telah menonton